Kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali di Indonesia. LRT itu juga baru pertama kali di Indonesia. Kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi, saya kira wajar. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam segelwaras. Pilpres masih 6 bulan lagi, tapi wanprestasi Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta terus tampak mata. Setelah urusan Ciliwung selesai, rampung nih, kini giliran urusan LRT. Juga ditunjukkan sama Pak Presiden soal kemampuan Pak Anies menuntaskan tugasnya. Meski menjabat 5 tahun, namun Pak Anies tidak mampu menyelesaikan pembangunan LRT fase 1B. Lapa Gading hingga Velodrom sejauh 5,8 km. Padahal bila selama memegang Jakarta mampu diselesaikan, bakal jauh mengurangi kemacetan itu. Hal ini menjadikan citra capres koalisi perubahan di mata masyarakat Jakarta tercata tidak bagus. Kalau sekelas menyelesaikan proyek di level provinsi saja selalu tertunda. Terhalangi, tidak berjalan dengan baik. Bagaimana memimpin Indonesia? Jargon-jargon perubahan yang dipaparkan dalam berbagai pertemuan dengan para pendukungnya bisa dibuktikan dengan apa? Makanya, dalam setiap menjadi narasumber atau pembicara, Pak Anies tidak pernah menyinggung soal LRT atau penanganan banjir. Dirinya tahu, masyarakat mengingat betul gagalnya dia menyelesaikan atau setidaknya mengurangi beban warga Jakarta. Belum lagi soal mengurangi kemiskinan, cermati saja. Pak Anies tidak berani mengatakan Indonesia butuh perubahan. Meningkatkan kesejahteraan dan dia punya solusi terbaik mengatasi itu. Misalnya, di Jakarta waktu pertama menjabat gubernur 2017, berapa persen warga Jakarta yang miskin? Lalu ketika meletakkan jabatan pada Oktober 2022, berapa persen kemiskinan yang berhasil dikurangi? Atau bicara mengenai pengurangan banjir? Dari semula meredam beberapa kelurahan, sekarang ini tinggal beberapa kelurahan? Pasti tidak pernah mencotohkan. Kegagalan-kegalan Pak Anies di Jakarta jadi mimpi buruk warganya. Bila kegagalan-kegagalan itu disampaikan, apa nasibnya sekarang? Makin sulit bertarung di Pilpres tahun depan. Kegagalan itu juga menjadikan dirinya tidak bakal mau ikut Pilgub DKI kembali. Pak Anies sendiri tidak yakin masih dipilih warganya? Makanya pilih jadi capres. Apalagi ada Mas Gibran yang juga disebut-sebut mau jadi calon gubernur. Kemarin Pak Presiden mencoba menggunakan LRT dan beliau merasakan sangat nyaman. Ini tentu menjadikan beban bagi Pak Anies yang tidak mampu menuntaskan pekerjaan penyelesaian LRT almarhum Pak Muhammad Taufik, anggota DPRD DKI. Pernah bilang begini, kegagalan proyek itu sebagai gagal waktu, gagal fungsi, dan gagal efisiensi. Padahal dalam dokumen RPJMD, total pembangunan LRT sepanjang 110 km yang terbagi atas 7 ruter, mestinya Pemprov DKI bisa mengakselerasi atau melakukan percepatan. Sebab proyek ini masuk sebagai proyek strategis nasional. Karena masuk di Perpres nomor 55 tahun 2018, tentang rencana induk transportasi Jabodetabek. Apa sih kendala Pak Anies waktu itu untuk menyelesaikan? Pembangunan LRT ini penting. Guna memastikan tingkat kemacetan ibu kota bisa berkurang drastis. Gagalnya pembangunan proyek itu lah, akibat muncul saat ini. Hampir tiap jam kerja, entah berangkat alias pagi dan sore waktu pulang kerja, terdapat di berbagai titik itu kemacetan-kemacetan, wah yang betul-betul sangat serius ini. Berbagai titik kemacetan itu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah, sudah disediakan wanggarannya sampai 5,5 triliun untuk infrastruktur dan sistem mencapai 5,2 triliun. Kebutuhannya nih. Sementara sisanya untuk rolling stock, pemerintah sudah meminta proyek ini dikerjakan oleh BUMD DKI, yakni JAKPRO. Dengan segala persiapan yang direncanakan, baik saja Pak Anies tidak mampu menyelesaikan pekerjaan ini. Entah tidak mampu atau tidak mau mengerjakan. Lagi-lagi, lagi-lagi yang dipikirkan, aduh pusing lagi nih, yang dipikirkan Pak Anies, kalau LRT ini jadi, yang dapat nama ya Presiden lain nih, ini, kayak gini nih. Padahal Pak Jokowi sendiri tidak pernah berpikir jauh ke sana. Misalnya, waktu jadi Gubernur DKI, Pak Jokowi itu yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan Stadion JIS, yang waktu itu masih bernama Stadion BNB. Apa lalu yang meresmikan harus Pak Jokowi? Ya enggak. Kalau setiap kepala daerah minta proyek yang jadi inisiatifnya, harus diresmikan dirinya, urusannya ya jadi panjang. Wes, repot, ngel. Setidaknya, perencanaan LRT. Di Jakarta itu di-backup penuh dari Kementerian PUPR. Rute yang jadi tanggung jawab Pak Anies waktu jadi Gubernur, membutuhkan lima stasiun. Sedangkan target penumpangnya cukup banyak, ya ini Rp180.000 per hari. Rp180.000 loh. Sekali lagi, bila Pak Anies dipasrai pekerjaan. Yang itu berupa pekerjaan fisik, seringkali tidak bisa tuntas. Lalu bagaimana dengan target-target yang non-fisik? Seorang pemimpin yang baik, pasti menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setidaknya, bila ada yang belum selesai, ada jejak atau usaha yang dilakukan. Tapi melihat apa yang sudah ditinggalkan Pak Anies di Jakarta, itu semua tidak membekas. Sementara tantangan Indonesia di masa mendatang, sangat luar biasa beratnya. Tidak hanya urusan dalam negeri, namun juga melawan tekanan yang diberikan pihak negara lain. Saat ini, saat ini upaya melakukan hilirisasi sumber daya alam, misalnya ada nekel dan buksit, itu saja ditentang habis-habisan oleh Eropa Sanal. Mereka sampai menggugat dan dimenangkan oleh WTO. Tapi bukan Pak Jokowi kalau tidak melawan. Kedaulatan bangsa ini harus ditegakkan. Negara lain tidak bisa seenaknya intervensi, campur tangan, apalagi ngatur urusan negara kita. Pak Jokowi sudah memberikan keteladanan. Contoh, kita tidak boleh ditekan-tekan atau diatur-atur oleh asing. Kalau mengurus proyek dalam negeri saja sudah tidak mampu, apakah dia berani melawan saat ditekan negara lain? Kita butuh calon-calon pemimpin yang berani pasang badan, berdiri tegak, tanpa memiliki rasa takut sama sekali. Demikian opini-opini kali ini. Salam Sekerwaras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.